Intro Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra Rahmawati Soekarno Putri menyebutkan isu penepang gelap yang disebut-sebut memanfaatkan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 sudah biasa terjadi. Rahmawati menirai hal tersebut bisa di dalam suatu partai politik. Pernyataan itu disampaikan Rahmawati sekaligus untuk menanggapi pernyataan Submiraswa Ahmad yang mengatakan ada penumpang gelap yang memanfaatkan Prabowo Subianto dan bertujuan membuat situasi Indonesia kacau. Memang biasa di dalam suatu berdinamika atau di dalam yang dikatakan sebagai parpol ya kata Rahmawati di Grand Sahid Jalan Secudirman, Jakarta pada Senin 12 Agustus 2019. Menurut Rahmawati, penumpang gelap itu tidak hanya ditemukan dalam suatu partai politik namun ada di mana-mana. Jangankan di partai politik, di mana-mana juga biasa saja tuh. Ada yang namanya penumpang gelap. Ada orang yang artinya, yang kaki kanannya di sana dan kaki kirinya di sini. Itu biasa saja lho, atau dia. Meski demikian, Rahmawati menyebut pihaknya akan mewaspadai agar cita-cita atau visi misi partai Gerindra berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton!